Halo Sobat Dhani, kali ini kami akan berbagi informasi mengenai tren dekorasi rumah minimalis yang populer. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sebelum lanjut ke pembahasan utama agar kalian bisa mendapatkan update video terbaru. Tren dekorasi rumah minimalis terus berubah setiap tahunnya, namun tidak semua orang punya waktu untuk terus menerus mengubah dekorasi rumah. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk hal tersebut? Jika kalian salah satunya, tenang saja, kalian tidak perlu khawatir. Kami memiliki beberapa tren dekorasi rumah minimalis yang bisa menjadi inspirasi bagi kalian, tanpa harus mengubahnya terus menerus. Yang pertama, kalian bisa menggunakan cat dinding warna netral. Tempok warna netral seperti putih, krem, kuning cerah, atau abu-abu muda selalu menjadi pilihan banyak orang. Selain mampu menciptakan kesan yang menyenangkan, warna ini juga cocok untuk Anda padukan dengan berbagai furnitur dan tidak pernah ketinggalan zaman. Yang kedua, kalian bisa pilih furnitur yang multifungsi. Pilihlah furnitur multifungsi seperti sofa bed yang bisa berubah bentuk dan menarik perhatian banyak orang. Selain bisa menambah kesan luas, model furnitur ini juga bisa membuat rumah terlihat lebih minimalis. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan lantai vinil. Jika kalian bukan penggemar ubin, lantai vinil adalah pilihan terbaik. Selain mudah dibersihkan, lantai jenis ini juga sangat populer dan tidak ketinggalan zaman, karena memberi kesan netral. Kalian bisa memilih motif vinil seperti kayu pinus berwarna coklat muda untuk menciptakan kesan yang lebih mewah. Yang keempat, kalian bisa menggunakan cermin lantai pada area kamar tidur. Meletakkan cermin lantai juga bisa menciptakan kesan luas untuk kamar tidur berukuran kecil. Selain itu, cermin juga bisa menambah kesan estetik dan bisa menjadi sport cantik untuk konten media sosial kalian. Yang kelima, kalian bisa memilih tirai panjang. Meski memiliki jendela kecil, kalian bisa menggunakan korden panjang di interior rumah. Selain berfungsi untuk menghalangi cahaya masuk di siang hari, korden juga bisa buat rumah kalian kelihatan lebih besar. Kalian bisa memilih warna korden netral, seperti abu-abu muda atau abu-abu kelabu, agar lebih mudah dipadukan dengan berbagai furniture di rumah. Yang keenam, kalian bisa pakai karpet lantai bermotif sederhana. Untuk menciptakan kesan lebih jariah, kalian bisa menambahkan permadani dengan motif besar, seperti motif lingkaran besar atau persegi. Letakkan karpet ini di area ruang tamu agar terlihat lebih menawan. Penggunaan karpet lantai juga selalu menjadi tren dekorasi setiap tahunnya. Jika kurang menyukai motifnya, kalian bisa memilih karpet polos dengan warna netral. Yang ketujuh, kalian bisa menggunakan bangku otoman pada sudut rumah. Banyak yang perlu mengetahui keberadaan bangku otoman, padahal bangku tampalangan ini memiliki banyak kegunaan. Bentuk bangku ini sendiri bermacam-macam, mulai dari 4 kaki, pulau tanpa kaki, bahkan berbentuk kotak, dengan ruang menyimpanan di dalamnya. Jadi, selain sebagai kursi, kalian juga bisa menggunakan sebagai meja kecil untuk meletakkan buku dan ajalah. Yang kedelapan, kalian bisa menambahkan hiasan dingin dengan net netral. Hiasan dingin juga akan menjadi tren dekorasi yang digandungi banyak orang. Namun, hindari menggunakan terlalu banyak hiasan pada dingin rumah karena dapat menimbulkan kesan penuh dan menyasakan. Sebagai gantinya, kalian bisa menambahkan hiasan dingin seperti lukisan dengan warna-warna lembut untuk menciptakan sebuah sana yang lebih nyaman. Yang kesembilan, kalian bisa meletakkan tanaman artifisial. Tanaman artifisial juga bisa menambahkan kesan asri, sekaligus menambahkan kesegaran mata di rumah mungil kalian. Kalian bisa meletakkan di sudut ruangan dan di rak dinding agar terlihat lebih estetik. Yang kesepuluh, untuk bagian dapur, kalian bisa pilih kitchen set yang terbuat dari kayu. Interior berbahan kayu menjadi pilihan paling populer di setiap tahunnya. Karena penggunaan elemen kayu tersebut dapat memberikan energi positif. Kalian bisa menggunakan kayu di kitchen set untuk memberikan kenyamanan di area dapur. Tapi, pastikan kalian menggunakan kayu jeti karena kualitasnya yang awet dan tahan tayap. Untuk yang kesebelas, kalian bisa menggunakan lampu gantung. Selain sebagai media penarang, lampu juga bisa menjadi hiasan untuk mempercantik rumah. Nah, kalian bisa menggunakan lampu gantung yang sedang tren saat ini untuk membuat interior terlihat lebih mewah. Lampu gantung sangat cocok diletakkan di ruang tamu karena dapat membuat suasana menjadi lebih nyaman. Gunakan lampu berwarna putri terang agar rumah terlihat luas dan elegan. Untuk yang terakhir, gunakan meja makan lipat. Penggunaan meja makan lipat ini sudah menjadi tren populer di kalangan pemilik rumah minimalis. Selain bisa menghemat tempat, meja makan lipat ini juga multifungsi. Kalian bisa menggunakan sebagai meja kerja saat kalian beraktivitas di area ruang makan. Demikian ulasan tentang tren dekorasi rumah minimalis yang populer. Semoga bermanfaat dan juga dapat membantu menginspirasi untuk mendekorasi rumah kalian semuanya.